Bemirsa Rabu Pagi, Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi menggelar festival hasil panen belajar. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Moro Jambi, di mana kreativitas siswa di masing-masing sekolah. Siswa dituntun untuk mempunyai kreativitas dan karya berupa kerajinan tangan seperti suvenir atau pangan hasil karya siswa. Bertempat di Gedung Serbaguna Kompleks Kantor Bupati Moro Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi menggelar kegiatan festival panen belajar, di mana kreativitas siswa di masing-masing sekolah, siswa dituntun untuk mempunyai kreativitas dan karya, berupa kerajinan tangan seperti suvenir, pangan, dan hasil karya siswa. Dalam kegiatan ini hadir PJ Bupati Moro Jambi Bahuni Delian Syah, Sekda Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi Firdaus, Kepala OPD Dilingkup Pemerintah Kabupaten Moro Jambi, Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi, Fasilitator Guru Penggerak dari Banyuwangi, yaitu Ibu Endang Putri Astuti. Para calon guru penggerak angkatan tujuh dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta SLB di Kabupaten Moro Jambi. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Firdaus mengatakan, kegiatan festival panen belajar ini, mereka juga mendapatkan pengalaman belajar mandiri, dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. Kemudian pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos revisi program guru penggerak. Guru penggerak juga mendapatkan pengalaman mendapatkan bimbingan atau praktek dari pengajar monitoring atau pendamping pendidikan guru penggerak. Untuk menjadi guru penggerak, harus mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Selanjutnya, selama mengikuti proses pendidikan peserta yang lolos seleksi program guru penggerak, akan mendapatkan pengembangan kompetensi dalam loka karya bersama 6 bulan. Kemudian peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Serta mendapatkan komunitas belajar baru dan mendapatkan sertifikat pendidikan sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. Guru penggerak ini merupakan salah satu episode program kebijakan merdeka belajar, yaitu episode kelima, episode penggerak, dengan tujuan yaitu menghasilkan agent-agent perubahan dalam proses. Biji Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliasia menyebutkan, jika kebijakan merdeka belajar menjadi solusi untuk mewujudkan visi-misi pendidikan Indonesia, dan untuk memulihkan krisis pembelajaran dan upaya mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan juga berakhlak mudia, mandiri, bernalar kritis, bagaimana cara bergotong royong dan kebinekaan global. Dengan program ini berharap kepada semua guru yang telah mengikuti pendidikan program guru penggerak ini, dan secara tidak langsung telah mengikrarkan diri menjadi agen perubahan untuk membawa transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan tujuan dan harapan bersama, agar dapat mengimplementasikan praktik baik yang telah didapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak dalam bentuk program yang berpihak pada siswa. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.